Berdasarkan urayan tersebut di atas, kami menilai telah terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh Pemda DKI Jakarta dengan tidak mengindahkan putusan pengadilan, sehingga Pemda DKI Jakarta hari ini telah mengatangi pengadilan atau konten of court dan cenderung, bukan cenderung, ini sudah melakukan intimidasi berminggu-minggu, berhari-hari secara fisik dan fisikis, kami sudah kelelahan di sini menghadapi intimidasi mereka yang datang setiap hari melalui rumah, lupa lurahnya, camatnya, RWnya, sapolnya, ini tidak cuma tiga hari ini kami alami intimidasi itu sudah, dan kami tidak melakukan upaya apa-apa ya, saya dan paman saya mewakili semua kakak yang ada di sini kami sudah melaporkan ke DPRD, DKI Jakarta diterima oleh Pak Pras, Ketua DPRD tapi entah, saya tidak tahu apakah laporan itu hanya disimpan di Laci, dibuang, atau bagaimana kami tidak tahu, kami minta perlindungan hukum kami sudah melaporkan ini ke perlindungan hukum kepada atas tindakan kesewenang-wenang wali kota ini kepada TGUPP, Bapak Gubernur loh, kami melaporkan ini ke Pak Gubernur, kami diterima oleh TGUPP Gubernur dan memberikan dokumen yang akan teman-teman lihat ini ditanggapi? enggak, enggak ditanggapi ya, jadi bukan kami menunggu diam aja, enggak melakukan apa-apa setiap dari SP1 yang dikirimkan wali kota ada bantahan SP2 ada bantahan, SP3 ada bantahan kalau pihak wali kota mengatakan melakukan, pernah melakukan mediasi Pak Hamid datang tapi bukan mediasi namanya, karena bukti-bukti hukum yang kita punya dan TGUPP yang kita bawa di sana, enggak dilirik, tidak dilihat pokoknya mereka hanya melihat satu HGB yang tadi saya sudah utarakan, ya pokoknya itu jadi enggak mau mendengar kita lagi itu bukan mediasi namanya, kalau kita enggak didengar kami bawa dokumen, dokumen kami enggak dilirik enggak dibaca, enggak peduli juga itu bukan mediasi namanya berdasarkan uraya-uraya tersebut di atas ya, on time of the court oke, Jakarta 14 Oktober 2002 Wanda Hamidah saya mewakili saya mewakili kuasa hukum mewakili Tuhan Hamid, Tuhan Hussein dan semua kakak yang mengalami kezaliman pada saat ini tiga kakak masih bertahan dua kakak sudah keluar, Anda lihat rumahnya di bulldozer dan keluar dengan ditawari di ini-ini rumah di ini-ini uang 500 juta rupiah yang dengan terpaksa mereka mereka enggak mau sebetulnya nanti Anda bisa wawancara ya jadi bukan suka rela ada narasi mereka keluar suka rela bukan mereka enggak suka rela keluarnya dengan intimidasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati